Angin puting beliung melanda Kabupaten Biren Aceh, 24 rumah, 7 unit ruko, dan 47 tempat usaha rusak. Benar, telah terjadi angin puting beliung di Biren, tepatnya di desa Tanohanu, Tanjungan. Alue Buya, Kecamatan Jangka dan Desa Cotpuk, Kecamatan Pesangan, kondisinya ada yang rusak, rusak parah dan ada juga yang roboh, kata Ketua Tagana Kabupaten Biren, Zulfikar dihubungi. Rabu, tanggal 6 bulan 12 tahun 2017, dia menyebutkan angin puting beliung terjadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tadi. Informasinya, sebelum puting beliung menerjang rumah warga, hujan dera sempat mengguyur. Tiba-tiba angin puting beliung datang dan menerjang rumah-rumah warga. Puting beliung datangnya tiba-tiba dan langsung menghantam rumah warga. Laporannya, tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut. Sebut Zulfikar. Zulfikar merinci. Di desa Tanohanu ada 20 rumah warga yang rusak parah. 47 tempat usaha jual garam warga rusak serta 7 ruko rusak. Kemudian di desa Tanjungan ada 2 rumah rusak dan di desa Alue Buya 1 rumah rusak. Ketiga desa itu masuk kecamatan Jangka Buya sedangkan di kecamatan Pesangan 1 unit rumah rusak parah tepatnya di desa Cotpuuk. Kita sudah turun ke lokasi untuk mendata lebih detail para korban bencana puting beliung yang menerjang 4 desa di 2 kecamatan tersebut, sebut Zulfikar. Sementara itu, puluhan warga terpaksa mengungsi kemenasa Surau, desa setempat akibat puting beliung itu. Ada 12 kakak yang mengungsi. Ada 12 kepala keluarga dengan tanggungan puluhan jiwa terpaksa mengungsi kemenasa Surau. Mereka semuanya warga desa Tanohanu, kecamatan Jangka, Biren, kata Zulfikar. Dia menyebutkan selain mengevakuasi para korban kemenasa, BPBD Biren bersama Tagana telah memberikan bantuan kepada warga.